Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dengan cara berkendara menggunakan pengeras suara. Selain menghimbau masyarakat, patroli bersama tersebut diserbu warga saat bupati, polisi dan anggota TNI berbagi masker di pasar tradisional bulu. Kalatiku Pembunan Bupati Toraja Utara mengatakan, patroli tersebut untuk memberikan edukasi ke masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Sementara AKBP Yudawi Raja Tikusuma, Kapol Restoraja Utara menghimbau agar warga mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Kabupaten ini telah berhasil berada pada sana hijau, tetapi kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya bangkitnya wabah ini secara mendadak itu tetap merupakan antisipasi daripada pemerintah dan teknik produk. Jadi himbawan kami dari Polres Toraja Utara sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa diminta tetap melakukan 3M plus 1T, yaitu adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang 1T adalah menghindari tempat kerumah. Dimohon setiap arahan ataupun himbawan yang dilakukan oleh Polres agar bisa diindahkan dan diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Karena hingga saat ini Kabupaten Toraja Utara merupakan Kabupaten yang mendapatkan apresiasi sebagai zona hijau pertama, tetapi yang diminta adalah tetap kita jaga, karena obat ataupun vaksin sampai sekarang belum ditemukan. Karena itu kami memohon kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan mengikuti sesuai dengan impres nomor 6 tahun 2020.